Kitab Ayub, Pasal 5 Berteriaklah minta tolong, tetapi siapakah yang akan mendengar? Kepada malaikat-malaikat yang manakah engkau akan berseru? Orang bodoh mati karena kejengkelan, orang dungu binasa karena iri hati, orang yang menyimpang dari Allah mungkin berhasil untuk sementara, tetapi kemudian datanglah musibah dengan tiba-tiba. Anak-anak mereka selalu terancam, ditindas di pengadilan tanpa ada yang membela. Tuayan mereka dicuri orang yang lapar, dan harta benda mereka dirampas orang-orang yang haus kekayaan. Kesusahan dan kesengsaraan datang menimpa mereka, karena benih-benih dosa yang telah ditabur oleh mereka sendiri bukan timbul dari debu dan tanah. Tetapi manusia cenderung kepada dosa, dan kesusahan akan terjadi sama pastinya seperti nyala api berkobar-kobar ke atas. Seandainya aku mengalami keadaan seperti engkau sekarang, aku akan mencari Allah dan mengadukan keadaanku kepadanya. Karena Allah melakukan mujizat-mujizat yang besar, segala keajaibannya tidak terhingga banyaknya. Ia mencurahkan hujan ke atas bumi untuk mengairi ladang-ladang. Ia meninggikan orang yang rendah hati, dan menghibur orang yang berduka cita, serta mengangkatnya ke tempat yang aman. Ia menggagalkan segala rencana orang yang licik, sehingga usaha mereka gagal. Orang-orang yang menganggap dirinya bijaksana akan terjerat oleh perangkap mereka sendiri, karena Allah mengacaukan segala rancangan mereka. Pada siang hari, mereka meraba-raba seperti orang buta. Mereka tidak dapat melihat dengan baik pada siang maupun malam. Tetapi Allah menyelamatkan anak yatim dan orang miskin dari cengkeraman para pemerasnya. Dengan demikian, orang miskin masih memiliki pengharapan, dan orang jahat dibungka mulutnya. Berbahagialah orang yang dihajar oleh Allah. Sebab itu, janganlah mencemoohkan didikan Allah yang maha kuasa pada waktu engkau berdosa. Walaupun Allah melukai, ia juga membebat dan menyembuhkan luka itu kembali. Ia akan menyelamatkan engkau dari enam malapetaka, bahkan dari tujuh malapetaka pun. Tidak ada kejahatan yang akan dapat menyentuhmu. Pada masa kelaparan, ia akan menghindarkan engkau dari kematian, dan pada masa perang, dari kuasa pedang. Engkau akan dilindungi dari kekejaman fitnah. Engkau tidak usah takut kalau kemusnahan datang. Engkau akan menertawakan kehancuran dan bala kelaparan, dan tidak takut terhadap binatang buas. Engkau akan membuat perjanjian dengan batu-batu di padang. Binatang-binatang yang berbahaya pun akan berdamai dengan engkau. Engkau tidak perlu khawatir tentang rumahmu. Apabila engkau bepergian, tidak satu barang pun akan dicuri orang. Putra-putramu akan menjadi orang-orang penting. Keturunanmu akan menjadi banyak seperti rumput di bumi. Engkau akan berumur panjang dan menikmati kehidupan yang baik. Seperti gandum di ladang, engkau tidak akan dituai sebelum waktunya. Berdasarkan apa yang telah kami selidiki dan alami, kami tahu bahwa semua itu benar. Demi kebaikanmu, dengarkanlah nasihat ini.